Pertodologi penelitian dari dua kata, metode artinya cara dan logos atau logi. Logi itu ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian ialah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Istilah penelitian banyak, tapi secara sederhana kalau kita lihat ya. Nah ini kalau kita kembalikan ke dasar bahasanya, penelitian itu dalam bahasa Inggris adalah research. Research itu sendiri berasal dari kata ri dan ditambah dengan search. Jadi kalau kita lihat, research itu ri, kalau kita ambil kata ri, ini berarti ulang. Kalau search artinya mencari. Jadi kalau kita terjemahkan secara sederhana, research itu artinya mencari berulang-ulang. Tetapi kita harus pahami ya, jadi kalau mencari dalam bahasa Indonesia, itu berbeda kalau dalam bahasa Inggrisnya. Mencari ada dua kata, apa ya, mencari, itu ada dua dalam bahasa Inggris. Satu, look for. Satu lagi, mencari, diterjemahkan dengan find out. Nah, jadi kalau, ini sama-sama bahasa Indonesia-nya ini mencari, ini mencari. Tapi itu berbeda pengertiannya ya. Kalau look for, kita itu mencari sesuatu apa yang disebut dengan benda. Nah, benda. Nah, jadi kalau umpamanya mencari kucing yang hilang, itu adalah bahasa Inggrisnya look for. Nah, kalau dia find out, itu merupakan mencari sesuatu yang abstrak. Jadi dia tidak benda yang kita cari. Contoh, solusi. Kita punya permasalahan di kehidupan apa solusinya. Solusi itu kan tidak selalu benda. Jadi itulah bedanya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat simpulkan. Research. Nah, menjadi bahasa Indonesia-nya adalah mencari yang abstrak atau solusi lah ya kita bilang ya. Solusi dengan cara berulang-ulang. Nah, jadi kalau ada orang melakukan penelitian, satu kali saja sudah dapat jawabannya, itu penelitian KW. Palsu. Sama itu. Kalau ada orang buat skripsi hanya satu kali, dia sudah langsung dapat jawaban permasalahannya, itu aneh juga itu ya. Maksud saya, kalau sehari-hari jarang sekali ada orang mencari sesuatu, sekali cari dapat. Apalagi yang mencari, yang dicarinya itu adalah mengenai permasalahan. Permasalahan itu ya. Nah, ini tidak usah kita baca menurut Sianu-menurut Sianu. Ada lagi yang masuk lagi nih. Coba kita lihat si Elvita Sapira. Oke, kita lihatlah ya di sini. Nah, kalau penelitiannya sederhana sebenarnya. Penelitian itu timbulnya dari apa yang disebut dimiliki oleh manusia rasa ingin tahu. Ya, jadi semua manusia terlahir dengan ingin tahu selalu. Jadi, keinginan tahu manusia menimbulkan bermacam-macam ya. Contoh, kalau Albed, ah bukan. Kalau yang menemukan bola lampu itu tidak mencoba sampai beribu-ribu kali percobaan, kita tidak akan memiliki lampu. Atau, kita kalau tidak ada Alexander Graham Bell yang sibuk terus-terusan beribu-ribu kali salah ulang-salah ulang lagi. Ya, dia keinginan tahunya dia ingin bisa bicara dengan orang yang jauh-jauh. Hingga akhirnya ditemui lah telepon dan akhirnya berubah menjadi handphone yang kita pakai setiap hari. Nah, jadi rasa ingin tahu menimbulkan manusia ingin mencari sesuatu. Nah, dari rasa ingin tahu ada juga sesuatu manusia itu biasanya apa? Dia ingin memecahkan masalah. Dia menghadapi masalah. Sehingga dia berusaha memecahkan masalah. Apa masalah yang ingin dia pecahkan? Nah, kalau kita lihat di sini, berarti ada dua secara umum menyebabkan orang melakukan penelitian. Satu, adanya rasa ingin tahu. Kedua, adanya ingin memecahkan masalah. Nah, tapi apakah semua yang dua tadi, yang dua tadi katakanlah ingin tahu ada masalah, mencari solusinya, dapat dikatakan penelitian ilmiah? Jadi, tidak semua dapat dikatakan melalui penelitian ilmiah. Kita punya masalah, contoh, kamu punya masalah dengan pacarmu, solusinya apa yang kamu buat? Curhat, nimet sos. Nah, itu bukan penyelesaian, ya kan? Jadi, bermacam-macam penelitian. Dia, kalau dikatakan dia sebagai penelitian, kalau melalui ada namanya tahapan-tahapan penelitian. Ya, ada tahap-tahapan dan itu harus dilalui. Makanya dikatakan itulah dia yang termasuk dalam penelitian. Nah, kadang-kadang kita memecahkan sesuatu masalah, tanpa melalui tahapan penelitian itu tidak dapat digolongkan sebagai penelitian. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, ini tidak usah kita terangkan itu. Nah, dalam melakukan penelitian itu ada yang ilmiah. Nah, itu kayak tadi tuh. Ada yang non-ilmiah. Nah, ini biasa lah yaudah. Kita tahu kalau dia ilmiah berarti mengikuti aturan atau kaidah-kaidah yang ada di dalam penelitian. Nah, jadi dalam penelitian ilmiah itu ada tahap-tahapannya. Nah, kalau dia non-ilmiah, contoh yang ini ya, ada berdasarkan akal sehat, ada berdasarkan, kita lihat lagi di sini, ada prasangka. Nah, ya. Jadi, ada prasangka. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di dalam penelitian itu ada dua jenis. Apa saja dia? Satu penelitian kualitatif, dan satu lagi penelitian yang disebut kuantitatif. Nah, bagaimana bedanya, cara membedakannya tentunya gampang saja. Kalau ada yang bersih berhubungan dengan kuanti, berarti kita terjemahkan sebagai angka. Nah, jadi kalau kuali. Kuali ada kata kuali, berarti dia cerita atau kita ambil dia sebagai deskripsi. Nah, sekarang kita sebagai mahasiswa manajemen bisnis Ali Jenjang. Penelitian yang macam mana yang kita gunakan? Penelitian yang kita gunakan tentulah adalah penelitian yang kuantitatif. Kenapa penelitian kuantitatif? Karena kita harus membuktikan. Nah, sesuai juga dengan perkembangan zaman. Sekarang ini orang sering mengatakan, kita sering dengar di, mana namanya, di Youtube atau di mana ya. Kalau dia, no data sama dengan hoax. Sering itu kita lihat. Ya, orang-orang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak ada datanya, itu sama dengan hoax. Makanya kita dibiasakan untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan data. Datanya yang bagus adalah kalau kita bisa menunjukkan angka-angka. Jadi, sama seperti kalian membuat deskripsi, skripsi kalian itu harus bisa menunjukkan angka atau data-data. Makanya kita masukkan ke dalam golongan penelitian kuantitatif. Nah, secara garis besar. Bisa kita lihat di sini. Akar penelitian kuantitatif adalah ilmu pengetahuan. Ya, pasti ya. Jadi, nggak mungkin ada orang melakukan penelitian tanpa ilmu pengetahuan. Ada juga sumber-sumbernya bisa berupa adanya percobaan. Percobaannya ada pengalaman dia atau di lab dia bikin. Ada juga berdasarkan agreement, kesepakatan. Nah, ini juga secara nanti bisa kalian cari ya teori-teorinya. Nah, di sini ada dua nanti bisa dilakukan. Apakah dengan non-ilmiah, tidak ilmiah ada juga dengan cara yang ilmiah. Jadi, pilihannya tentunya kalau kita sebagai mahasiswa, yang ilmiah lah yang kita pilih. Bukan yang non-ilmiah, yang berdasarkan prasangka, dugaan, pengalaman, dan sebagainya. Nah, jadi bisa kita lihat ya yang ini, yang kita lihat di sini. Ada cara tidak ilmiah itu sering dikatakan, apa ya, yang ini, ARER katanya di situ. Nah, ini prosesnya cara tidak ilmiah. Ya, sering itu. Jadi, nah, kalau kita buat kita kaitkan lah dia dengan skripsi. Apa yang menjadi masalah sebenarnya, ya, ini nanti aja. Kalau contoh, ya, saya bikin ada skripsi di sini, ya. Stop sharing, saya masuk ke. Nah, ini. Saya ambil di sini ada contoh yang pernah saya bimbing skripsinya. Nah, ini bab 1. Coba ya, saya lihat. Nah, ini bukan yang saya bimbing. Ini ada, sebentar ya. Ini saya ambil bab 1. Nah, oke. Saya share dulu, supaya kalian bisa lihat. Nah, nah, nah. Nah, penelitian ini adalah punya mahasiswa dari Swadana Transforma Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret, Surakarta. Ini dari internet saya ambil, ya. Judulnya adalah Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Minimarket Alpamart Cabang Lawean, Surakarta. Nah, sebelum kita masuk terlebih dahulu lebih jauh, di dalam melakukan penelitian judul ini, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan Variable. Nah, Variable itu adalah karakteristik. Karakteristik yang bisa diamati, diukur, dan diubah. Nah, sesudah ada Variable, ya. Ini terbagi dua, dia. Variable pertama adalah apa yang disebut dengan, ini banyak sebetulnya ya, tapi nggak usah saya ajarkan semua, yang biasa-biasa aja yang saya ajarkan. Ada yang namanya Variable Bebas, atau dalam bahasa Inggris, Independent. Nah, ada Variable yang dalam bahasa Inggrisnya, ya, bahasa Indonesia-nya terikat. Atau bahasa Inggrisnya, Dependent. Nah, ya. Nah, kedua Variable ini, kalau kita terjemahkan secara, ya, kita terjemahkan secara sederhana. Nah, ya. Secara sederhana, artinya ialah. Nah, berarti kita lihat. Kalau Variable Bebas, Variable Terikat, apa itu? Variable Bebas, berarti kalau kamu, tanganmu atau kakimu nggak diikat. Bebas, berarti kau bisa pergi kemana-mana. Bebas kau jalan kaki, naik kereta, naik mobil. Tapi kalau kau terikat, berarti kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, secara sederhananya, kita terjemahkanlah dia. Menjadi, kalau dia bebas itu artinya, bahwa dia, dialah yang menuju. Kalau yang terikat, itu ialah yang dituju. Apa ini maksudnya? Nah, kalau kita sederhanakan, ya. Nah, kan nanti ada, setiap penelitian itu harus ada disederhanakan. Yang disebut dengan kerangka konseptual. Berarti apa artinya? Konseptualisasi penelitian kita berupa gambar-gambar dari Variable kita. Nah, kita lihat di sini. Adalah sini, sap, sap, sap. Nah, ini sap, ini satu. Katakanlah ini Variable A. Ini Variable B. Nah, inilah Variable C. Yang ini menuju kemari, yang ini menuju kemari. Yang ini juga bergabung dia, menuju kemari. Nah, dari tindakan ini, dapat kita katakan, bahwa yang dua ini, inilah yang dikatakan Variable Bebas. Nah, yang ini berarti Variable yang dituju ini, berarti inilah Variable Terikat. Ya, sudah paham? Nah, coba kita lihat dari contoh ini dulu. Coba kita lihat dari contoh. Ya, dari contoh, judul pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Coba, Elsai Pak Pahan. Manalah yang di situ Variable Bebas dan Variable Terikatnya. Elsai, coba sebutkan dulu. Pas, tidur lah, lagi tidur. Oke, Unikartika. Coba, coba dulu sebutkan. Apa itu? Mana yang bebas, mana yang terikat. Dari judul ini. Pas. Wira Wiri. Mana dia tadi Wira Wiri. Pas. Pojia. Mana, Pojia. Nggak ada yang ngomong. Mana lah dari sini yang bebas, mana yang terikat. Bukan lah, 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 wah, wah, makan kolak, apa lah, wah. Aduh, 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 aduh. Nah, nah, tunggu dulu. Biar, jadi tadi, ini judul. Supaya paham dulu. Ini judul, ini judul, ini judul. Tadi dikatakan, variable, ialah sesuatu atau karakteristik yang bisa diamati, bisa diukur, dan bisa dia berubah bentuknya. Berarti, kita lihat dari kalimat-kalimat ini, mana yang variable. Ini bukan. Ini, iya, kualitas pelayanan. Pelayanan itu kan bisa diamati. Umpamanya, kau belanja di Alpamar, kau tengok di situ, kasirnya ramah enggak. Nah, bisa diukur? Bisa. Bisa berubah-berubah hasilnya? Bisa. Kenapa? Karena, antara satu kasir dengan yang lain, pasti berbeda pendapatnya mengenai sesuatu. Nah, kata terhadap, ini bukan. Mini market, ini nama lokasinya. Ini juga bukan. Berarti, variable-nya hanya kualitas pelayanan dan kepuasan. Langgan. Kepuasan bisa diukur? Bisa. Bisa diamati? Bisa. Dan bisa berubah? Bisa. Orang yang berbeda? Berbeda pula tingkat kepuasannya. Jadi, sudah paham kita arti variable. Sekarang, mana yang bebas, mana yang terikat? Tentunya, tadi yang bebas adalah, kita lihat. Sederhana tadi saya kasih pengertiannya. Yang bebas adalah yang menuju. Yang tidak bebas atau terikat itu adalah yang dituju. Baca judulnya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan. Berarti, kualitas ini adalah yang bebas. Bebas atau independen. Kepuasan ini kan dia tidak dituju. Berarti dia terikat atau dependen. Sudah pahamlah semua itu. Jangan lagi nanti kau disidang di seminar proposal, kamu tidak tahu menjawab. Mana variable bebas, mana variable terikat dari penelitianmu. Malu kita nanti. Harusnya itu kau tahu. Karena kalau tidak adanya variablemu, dari mana kau buat penelitianmu. Ya, paham ya? Coba dulu. Kok diam aja kalian semua. Lagi di jalan. Lagi di jalan ini semua. Kirain lagi di jalan semua ini. Tadi Pak Edi Brutum bilang, kalian ini katanya sudah siapnya semua skripsinya. Mana skripsinya? Biar kita bahas. Biar saya ajarin. Tapi tidak ada. Si Yunita kata Pak Edi Brutum sudah siap. Tapi skripsinya tidak ada. Awak minta, tidak dikasih. Kemana ini si Yunita ini? Yuni Kartika. Yuni Kartika. Nah, ya. Kemana? Udah jujur dulu satu-satu. Pojia, udah sampai mana kau? Udah bimbingan belum? Sama siapa? Kowelsai? Sudah bimbingan? Sama siapa? Tidak pernah kau datang. Tadi dia cerita. Nah, itulah. Kalau tidak disempatkan, kapan mau sempat? Kalau hanya sudah siap, sudah siap. Tidak bisa gitu. Ya, jadi kau juga Yuni Kartika. Siapa pembimbingmu? Pak John? Yang bimbingan saya siapa? Kenapa tidak pernah kau antar skripsimu? Tidak usah kau jumpa-jumpa pakai WA saja. Tidak ada aku bilang kayak gitu. Per bab. Per bab aja, cepat kau bikin. Atau satu-satu bab. Cepatlah kau kirim. Macam mana aku mau ngajari kau? Aku tidak perlu jumpa-jumpa. Pakai WA saja. Nanti aku kirim videonya. Di YouTubeku banyak disitu. Semua disitu. Beratus-ratus anak bimbinganku disitu. Bisa kalian contek. Ini ya, biar aku bukakan. Biar tahu kalian gak mesti kalian nge-subscribe YouTube awak. Yang penting mau belajar ada disitu. Mengenai penelitian semua, bahan ngajarku semua ada disitu ya. Jadi, silahkanlah kalau mau. Kalau gak mau juga gak apa-apa. Nah, YouTube-nya nama aku sendiri lengkap. Aku saya dirangkuti. Udah. Nah, ada kira-kira yang mau kalian tanya. Itu masih dasar pembukaan. Sebetulnya maksud saya, malam ini saya mau membahas ini. Bab 1. Bagaimana membuat bab 1.1 latar belakang penelitian yang bagus. Nah, ya kadang kan tak apa-apa dibuat ini latar belakang. Nah, tapi karena saya pun lagi ada perlu ya. Tadi saya dipanggil, mau ada acara keluarga lah ya. Jadi, ini dulu lah ya. Cuma, nah nanti tugas kalian. Kan hari itu udah ada di grup WA, waktu manajemen logistik. Kusuruh, siapkan skripsi, entah siapa-siapalah. Atau skripsimu sendiri. Ya, enggaknya pasti betul yang kuajarkan. Tetapi bisa. Kan terserah pemimbingmu. Kalau kebetulan dapatmu pemimbing yang pintar, baguslah. Kalau dapatmu pemimbing yang loa-loa. Ya, macam-macam. Kan macam-macam dosen ini. Ya, apa yang kita buat pun salah selalu. Atau ada yang gampangkan aja. CC terus. Ya, terserah. Yang tadi, nasib kalian lah itu. Yang mana yang dapat kalian. Kalau kalian mau rasa kalian penting, ya silahkan. Kalau enggak penting rasa kalian, enggak apa-apa. Yang pasti, kita belajar metode penelitian itu adalah salah satu cara untuk membuat yang skripsi yang baik dan benar. Barangkali demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Udah ya. Oke. Ya, selamat tinggal. Selamat tinggal.